Berikut saya informasikan beberapa jenis uang kuno Indonesia yang harganya relatif masih murah Sekaligus mengkontor image harga uang kuno mahal sekali Berikut ini pecahan 1 rupiah tahun 1968 Yang dikenal dengan seri Sudirman Harga pasaran saat ini sekitar 15.000 sampai dengan 17.000 rupiah Sehingga satu pak seperti ini yang berisi 100 pisis dengan harga antara 1,5 juta sampai dengan 1,7 juta Jenis yang ini juga seri Sudirman dengan pecahan 2,5 rupiah Harga sekitar 17.000 sampai dengan 22.000 rupiah per lembar Sehingga harga satu pak seperti ini yang berisi 100 lembar Harga antara 1,7 juta sampai dengan 2,2 juta rupiah Jenis yang ini adalah pecahan 5 rupiah Yang termasuk ke dalam seri pekerja tahun 1958 Walaupun jenis ini tidak tercantum tahun penerbitannya pada lembar uangnya Harga per lembar untuk 5 rupiah ini sekitar 23.000 rupiah sampai dengan 25.000 rupiah per lembarnya Sehingga harga satu pak seperti ini yang berisi 100 lembar Harga antara 2,3 juta sampai dengan 2,5 juta rupiah Uang ini dikenal dengan seri suku bangsa Seri suku bangsa pecahan 2,5 rupiah ini ada 2 tahun penerbitannya Yaitu tahun 1954 seperti terlihat pada layar Dan tahun 1956 Untuk tahun 1956 Populasinya jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang tahun 1954 ini Sehingga harga tahun 1956 tentunya lebih murah Yaitu sekitar 9.000 sampai dengan 11.000 rupiah per lembarnya Sedangkan untuk tahun 1954 ini Karena populasinya jauh lebih langka dibandingkan dengan tahun 1956 Maka harga per lembar sekitar 25.000 sampai dengan 35.000 rupiah Sehingga harga untuk satu pak ini Yang berisi 100 lembar Harganya sekitar 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta rupiah Jenis yang ini adalah pecahan 25 rupiah tahun 1958 Lebih dikenal dengan nama seri pekerja tahun 1958 Harga per lembar sekitar 25.000 sampai dengan 35.000 rupiah Sehingga satu pak ini yang berisi 100 lembar Harga antara 2,5 juta sampai dengan 3 juta rupiah Ini adalah pecahan 25 rupiah tahun 1959 Atau dikenal dengan nama seri bunga Harga per lembar sekitar 30.000 sampai dengan 35.000 rupiah Sehingga harga per pak yang berisi 100 lembar ini Harganya antara 3 juta sampai dengan 3,5 juta rupiah Ini adalah pecahan 25 rupiah tahun 1964 Atau dikenal dengan nama seri pekerja 1964 Seri pekerja ada 2 tahun penerbitan Yaitu seri pekerja tahun 1958 Dan seri pekerja tahun 1964 Pecahan 25 rupiah tahun 1964 ini Harga antara 25.000 sampai dengan 35.000 rupiah Sehingga harga per pak yang berisi 100 lembar Berharga antara 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta rupiah Ini adalah pecahan 50 rupiah tahun 1964 Atau dikenal dengan nama seri pekerja 1964 Seri pekerja ada 2 tahun penerbitan Yaitu seri pekerja tahun 1958 Dan seri pekerja tahun 1964 Pecahan 50 rupiah tahun 1964 ini Harga antara 25.000 sampai dengan 35.000 rupiah per lembarnya Sehingga harga per pak berisi 100 lembar ini Harganya antara 2,5 juta sampai dengan 3,5 juta rupiah Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!